Orang-orang di halaman semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Murong Sue begitu menyukai Linlong hingga dia bahkan membesarkan gurunya sendiri. Terlebih lagi, dia terlibat konflik dengan Kin de karena Linlong. Kebajikan atau kemampuan macam apa yang dimiliki Linlong ini sehingga Murong Sue begitu menyukainya. Untuk sesaat, kerumunan itu diliputi rasa iri dan dengki. Mereka mengira itu karena Murong Sue menyukai Linlong, tapi ternyata ada hal lain yang lebih dari yang terlihat. Setelah Kin de pergi, beberapa orang yang tidak mengerti bertanya, siapa wanita itu? Kalian tidak mengerti, Ye Zhuangya adalah salah satu dari sepuluh guru hebat di Akademi Sky Evolution. Karena pengetahuannya yang mengejutkan dan penampilannya yang luar biasa, banyak orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk ke Akademi Sky Evolution karena dia, seseorang siapa yang tahu kebenarannya berkata dengan bangga. Dia sebenarnya salah satu dari sepuluh guru hebat. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Zhuangya adalah salah satu dari sepuluh guru hebat, mereka yang tidak mengenalnya langsung terkejut. Mereka tidak mengenal Ye Zhuangya, tapi mereka tahu betapa kuatnya sepuluh guru hebat itu. Tetapi jika Ye Zhuangya adalah gurunya Murong Sue, mengapa Murong Sue mengikuti tes ini dan masuk ke Akademi Evolusi Langit? Seseorang bertanya dengan bingung. Ye Zhuangya hanya sebatas guru pribadi Murong Sue. Murong Sue bahkan belum bisa dianggap sebagai murid Akademi Evolusi Langit. Meskipun Ye Zhuangya sangat berpengetahuan, dia masih hanya satu orang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Evolusi Langit? Pengetahuan Akademi selama ratusan tahun. Itu sebabnya Murong Sue ingin masuk Akademi Evolusi Langit. Dia ingin lebih berkembang lagi. Mendengar penjelasan tersebut, banyak orang yang belum tahu banyak langsung paham. Sekarang setelah mereka mengerti, mereka tentu saja semakin iri pada Linlong. Mereka iri pada keberuntungan Linlong yang memenangkan hati Murong Sue dan perhatian Ye Zhuangya. Huff, Linlong ini tidak punya bakat nyata. Dia bahkan tidak bisa lulus ujian biasa. Bahkan dengan bantuan Ye Zhuangya dan Murong Sue, dia tidak akan berarti apa-apa, kata seseorang dengan masam. Itu benar, Linlong ini tidak berarti apa-apa. Cukup banyak orang yang setuju. Karena mereka tidak mengetahui latar belakang Kindhe, mereka tentu mengira Linlong benar-benar belum lulus. Linlong tidak tahu apa yang sedang mereka diskusikan. Tentu saja, meskipun dia melakukannya, dia tidak akan peduli. Dia saat ini sedang minum teh bersama Ye Zhuangya dan Murong Sue di rumah teh merah. Meskipun Ye Zhuangya masih terlihat sedingin biasanya, ada sedikit keheranan di matanya saat dia melihat ke arah Linlong. Dengan statusnya, setiap orang biasa yang duduk di depannya dan minum teh akan gemetar ketakutan. Namun, pemuda di depannya ini ternyata sangat tenang. Dia tampak seperti sedang duduk di rumahnya sendiri. Mungkinkah Tuan Pemuda ini sangat kuat? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Namamu Linlong, dari mana asalmu? Ye Zhuangya bertanya pada Linlong setelah menyesap teh. Saya dari kota Moan di wilayah selatan, kota Kingshan, kata Linlong dengan ekspresi jujur. Kota Moan, sepertinya tempat itu sangat jauh dari kota Liancuan, kata Ye Zhuangya. Dia tentu saja tidak tahu apa itu kota Kingshan, tapi dia secara kebetulan pernah mendengar tentang kota Moan. Itu benar, Linlong mengangguk. Oh, lalu siapa Tuanmu? Ye Zhuangya bertanya lagi. Saya hanya seorang alkemis biasa. Bahkan jika saya memberi tahu Anda, instruktur Ye, Anda tidak akan tahu. Linlong tersenyum. Linlong tahu bahwa Ye Zhuangya menanyakan pertanyaan ini kepadanya karena teknik pemisahan api. Meskipun teknik pemisahan api telah hilang pada tahap ini, itu bukanlah teknik yang luar biasa. Jadi, Linlong tidak khawatir. Seorang alkemis biasa. Lalu dari mana asal teknik pemisahan api Anda? Ye Zhuangya menatap lurus ke arah Linlong saat dia berbicara. Saya mengambilnya di reruntuhan ketika saya masih muda. Apakah teknik ini sangat langka? Linlong bertindak seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Ye Zhuangya terdiam. Jika dia benar-benar berbohong, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada yang salah dengan perkataannya. Oh, Ye Zhuangya menganggukkan kepalanya, lalu berkata, kamu baru saja melihat konflikku dengan Kinde itu. Dalam dua hari, aku akan membiarkanmu pergi ke Akademi Evolusi Langit untuk menghadapi Kinde. Apakah kamu masih bisa menggunakan teknik pemisahan api itu? Milikmu. Makna mendasar dari kalimat ini adalah, apakah Anda berani menggunakan teknik pemisahan api di depan semua orang? Jika itu orang lain, mungkin mereka akan ragu. Meskipun teknik pemisahan api tidak terlalu berguna, teknik ini masih merupakan teknik yang telah hilang selama ratusan tahun. Namun, Linlong berbeda. Karena teknik pemisahan api tidak penting baginya, dan dia tidak ingin menukarnya dengan apapun. Tentu saja, yang paling penting adalah selain teknik pemisahan api, dia memiliki banyak hal lain yang tidak diketahui orang-orang ini. Karena itu, dia mengangguk, tidak masalah. Mem, itu bagus. Pada titik ini, Ye Zhuangya tiba-tiba tersenyum. Senyuman di wajah Ye Zhuangya jelas memiliki keindahan yang berbeda. Linlong mau tidak mau meliriknya lagi. Saat mata Ye Zhuangya sedikit menyipit, dia berpura-pura menyesap teh tanpa meninggalkan bekas. Baiklah, Sue R, antar tamu kita keluar, kata Ye Zhuangya. Mem, Murong Sue mengangguk, lalu berdiri. Tuan Lin, tolong. Setelah mengikuti Murong Sue ke pintu masuk kedai teh, Linlong sepertinya mengingat sesuatu. Dia tersenyum, Nona Murong, apakah Anda ingin melanjutkan kencan kita malam ini? Begitu dia mendengar kata-kata Linlong, wajah seputih salju Murong Sue memerah sekali lagi. Dia buru-buru berkata, Tuan Lin, awalnya saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang guru ingin tanyakan kepada Anda. Karena guru sudah menanyakannya, tentu saja kita tidak perlu bertemu lagi malam ini. Haha, begitukah? Linlong tertawa terbahak-bahak, lalu melangkah pergi. Dia meninggalkan Murong Sue, wajahnya merah padam dan jantungnya berdetak lebih cepat dari apapun di dunia. Ada apa denganku hari ini? Kenapa aku mudah sekali merasa malu? Murong Sue buru-buru melafalkan mantra metode kultivasi. Setelah hatinya tenang, dia sekali lagi berjalan ke atas. Setelah meninggalkan kedai teh, Linlong tidak segera kembali ke perkebunan wewangian surgawi. Sebaliknya, dia menemukan beberapa lokal dan memberi mereka beberapa instruksi, lalu kembali ke Heavenly Fragrance Estate. Linlong tentu saja ingin mereka mengumpulkan informasi tentang Yang Zee dan Kinde. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Yang Zee berada di balik semua ini. Linlong secara alami memperhatikannya. Begitu dia mendapatkan informasi dan bebas, Yang Zee akan berada dalam masalah besar. Adapun Kinde, Linlong awalnya ingin melakukannya sendiri. Namun, kemunculan Ye Zhuangya menyebabkan dia mengesampingkan pemikiran itu untuk sementara. Bagaimanapun, Kinde adalah seorang guru di Akademi Sky Evolution. Yang terbaik adalah menghindari bergerak jika memungkinkan. Ketika Linlong tiba di pintu masuk Heavenly Fragrance Estate, dia tercengang. Mo Tian dan Mo Huarong berjalan ke arahnya dari seberang jalan dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Linlong menjadi gelap saat dia bertanya pada mereka berdua. 412. Kaka Lin, begini, setelah kamu pergi, beberapa murid dari Akademi Sky Evolution datang mencari masalah. Mereka bilang kamu tidak bisa tinggal di Sky Fragrance Manor karena kamu tidak lulus ujian. Mo Tian berkata dengan getir. Lalu apa yang terjadi pada kalian? Linlong mengerutkan kening. Mereka bilang kami punya hubungan keluarga denganmu, jadi mereka tidak mengizinkan kami tinggal dan mengusir kami. Kata Mo Tian. He he, itu alasan yang bagus. Linlong tertawa dingin, kamu tidak didiskualifikasi dari Akademi Sky Evolution, kan? Tidak, Mo Tian menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Kinde telah mengumumkan bahwa Mo Tian telah lulus ujian. Jika dia mendiskualifikasi Mo Tian tanpa alasan sama sekali, dia akan memperlihatkan kelemahannya untuk digunakan orang lain untuk melawannya. Oleh karena itu, Kinde tidak akan sebodoh itu. Oh, lalu siapa yang mengusir kalian? Linlong berkata dengan dingin. Pemimpinnya bernama Chen Mu. Total ada lima orang. Tiga di antaranya adalah murid dari Akademi Evolusi Langit dan dua lainnya adalah peserta ujian. Kata Mo Tian. Baiklah, bahwa aku menemui mereka. Kata Linlong. Itu, tidak terlalu bagus. Alasan mengapa Mo Tian memberitahu Linlong hal ini adalah untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Sekarang dia mendengar bahwa Linlong akan mencari masalah, dia tentu saja khawatir. Bagaimanapun juga, orang-orang itu adalah murid Akademi Sky Evolution. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung perasaan mereka bahkan sebelum memasuki Akademi Sky Evolution. Selain itu, tidak masalah bagi mereka untuk bersembunyi untuk saat ini. Tidak seperti Linlong yang tidak bisa masuk Akademi Sky Evolution setelah ditipu oleh Kinde. Apa yang perlu ditakutkan? Linlong mengerutkan kening dan aura kuat terpancar secara alami. Baiklah, kalau begitu aku akan mengikutimu untuk mencari masalah. Merasakan aura kuat Linlong, kekesalan Mo Tian pun hilang. Meskipun Mo Huarong ingin menghentikan mereka, dia tidak bisa. Mereka bertiga tiba di pintu masuk Sky Fragrance Manor. Ketika murid yang bertugas menjaga pintu masuk melihat bahwa itu adalah Mo Tian dan yang lainnya, dia mengerutkan kening, kakak senior Chen Mu telah mengusir kalian. Untuk apa kalian kembali? Kami di sini untuk mencari Chen Mu, kata Mo Tian dengan wajah galak. Melihat Linlong dan dua lainnya hendak bertarung, murid itu terkejut dan bergegas masuk. Hanya dalam waktu singkat, lima atau enam orang keluar. Pemimpin kelompok itu tinggi dan agak gemuk. Dia memakai dua anting-anting besar di telinganya dan tidak terlihat seperti ikan atau unggas. Ini adalah Chen Mu. Tampaknya dia memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat menengah. Mo Tian berbisik ke telinga Linlong. Saat ini, wajah Chen Mu tenggelam. Linlong, bukankah Guru Kin sudah mengusirmu dari rumah Wewang Nian Surgawi? Mengapa kamu kembali? Apakah kamu mencoba melawan Akademi Evolusi Langit Kami? Tentu saja aku tidak akan berani melawan Akademi Evolusi Langit Kami. Tapi aku punya nyali untuk melawan kalian para antek, cibir Linlong. Linlong, beraninya kamu? Ketika dia mendengar Linlong mengejeknya, Chen Mu langsung marah. Dia segera mengirim tinju ke arah Linlong. Karena kemampuan khusus dari catatan dan Tian untuk menyembunyikan aura seseorang, Chen Mu tidak dapat merasakan seberapa kuat Linlong. Dia hanya berpikir bahwa Linlong adalah seseorang yang lebih lemah darinya. Melihat pukulan masuk pihak lain, Linlong tersenyum dan membalas pukulannya. Yang mengejutkan semua orang, ketika kedua tinju bertabrakan, Chen Mu dikirim terbang oleh Linlong dan mengeluarkan seteguk darah. Linlong ini setidaknya berada di puncak alam master bela diri. Ketika mereka melihat Linlong telah mengirim Chen Mu terbang dengan satu pukulan, beberapa orang yang tersisa segera mengungkapkan ekspresi heran. Jika mereka mengetahui kekuatan sebenarnya Linlong, akan sangat terlambat bagi mereka untuk menangis. Ayo serang bersama. Beberapa orang saling memandang dan segera mengerumuni Linlong. Meskipun Linlong tampak kuat, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kalah jika mengelilinginya. Orang-orang ini sekarang berada dalam posisi yang sulit. Bagaimanapun, mereka berada di pihak Kinde. Sebelumnya, mereka sudah melawan Linlong. Sekarang, mereka harus menguatkan diri dan menyerang. Hati-hati. Ketika mereka melihat orang-orang ini menyerang, Mo Tian dan Mo Huarong terkejut. Mereka dengan cepat ingin membantu Linlong. Namun, saat mereka bergerak, Linlong sudah mengirimkan pukulan. Dan, kekuatan dahsyat membuat mereka terbang lagi. Kekuatan Linlong saat ini telah mencapai realm martial overload. Orang-orang ini jauh lebih lemah darinya. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya? Konflik antara dua kelompok orang telah mengingatkan orang lain di kediaman wewangian surgawi. Ketika mereka melihat kekuatan Linlong begitu kuat sehingga dia mengirim orang-orang itu terbang dengan satu gerakan, mereka semua tercengang. Linlong ini pasti memiliki kekuatan puncak realm master bela diri. Orang-orang ini berpikir dengan kaget. Jika mereka hanya curiga bahwa Linlong memiliki kekuatan seperti itu ketika dia mengirim Chen Mu terbang, itu sudah dikonfirmasi sekarang. Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Bagaimanapun, Linlong masih sangat muda. Apalagi dia masih rajin mempelajari alkimia. Jika kekuatannya lebih tinggi, akan sulit dibayangkan. Dia hanya bisa digambarkan sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Tentu saja, ini juga karena orang-orang ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat adalah Chen Mu dan dia sudah dikirim terbang oleh Linlong pada awalnya. Karena Linlong sengaja menurunkan kekuatannya, beberapa dari mereka tidak menderita luka apapun. Setelah jatuh ke tanah, mereka segera naik kembali. Takut dengan kekuatan Linlong, mereka bahkan tidak repot-repot membantu Chen Mu berdiri. Sebaliknya, mereka mundur jauh. Bocah, kamu kejam. Kamu benar-benar berani melawan Akademi Evolusi Langit. Menurutku kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Liancuan hidup-hidup besok. Setelah mundur ke jarak yang mereka anggap cukup, seseorang langsung berkata dengan penuh kebencian. Melawan Akademi Sky Evolution, Anda pasti salah. Saya hanya melawan beberapa dari Anda. Beraninya aku melawan Akademi Sky Evolution. Linlong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke beberapa murid Akademi Sky Evolution yang tidak bergerak dan berkata, tidakkah menurutmu begitu? Orang-orang ini tercengang. Setelah mereka bereaksi, mereka merengut dan berkata, ya, ya. Linlong, kamu benar. Kamu tidak melawan Akademi Sky Evolution. Kamu hanya melawan beberapa dari mereka. Linlong sangat kuat. Apalagi dia sepertinya punya niat untuk segera melawan jika mereka mengatakan sesuatu yang salah. Bagaimana mereka berani mengatakan tidak? Tentu saja, yang paling penting adalah Linlong mendapat dukungan dari Ye Zuang-nya. Mungkin dia bisa masuk Akademi besok atau lusa. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak perlu terlibat. Mereka bisa saja membiarkan kedua kelompok itu bertarung satu sama lain. Mendengar kata-kata mereka, Chenmu dan yang lainnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Linlong, tunggu saja. Aku pasti, tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Chenmu, yang sedang berjuang untuk bangun, berkata dengan keras. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan meminta bantuan dari senior yang memiliki hubungan baik dengannya dalam semalam. Dia akan menyuruh mereka menyerang besok dan dengan kejam mengajari Linlong, yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Salah satu senior itu memiliki kekuatan Marsial Lord tahap awal. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghadapi Linlong. Tentu saja, dia juga bisa melapor ke Akademi dan meminta Kindhe, yang sudah kembali, keluar. Tapi masalahnya adalah Linlong sangat tidak tahu malu, dan dia bahkan mendapat dukungan dari Ye Suang-nya. Mereka mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Saat itu, mungkin mereka hanya akan dipukuli tanpa alasan. Jadi, metode terbaik adalah menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Memikirkan hal-hal itu di dalam hatinya, Chenmu segera menyaret tubuhnya yang terluka kembali ke kamarnya. Kemudian, dia menulis surat meminta bantuan dan meminta murid Akademi Sky Evolution mengirimkannya dalam semalam. 413 Setelah Chenmu dan yang lainnya pergi dengan ekor di antara kaki mereka, Linlong, Mo Tian, dan Mo Huarong kembali ke ruangan tempat mereka berada sebelumnya. Dalam waktu singkat mereka pergi, ruangan itu sudah terisi. Namun, ketika mereka melihat Linlong dan yang lainnya kembali, mereka segera pindah dan meminta maaf kepada Linlong dan yang lainnya. Linlong baru saja menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Mereka tidak ingin dipukuli seperti Chenmu. Setelah tidur malam yang nyaman, tidak lama setelah bangun keesokan paginya, para bajingan membawa informasi yang dikumpulkan ke Linlong. Efisiensi para bajingan itu sedikit mengejutkan Linlong. Selain informasi yang Z, ada juga informasi tentang kekuatan terdekat lainnya. Setelah membalik-balik informasi, seorang murid dari Akademi Evolusi Surga datang mengunjunginya dengan penampilan licik. Setelah Linlong membiarkannya masuk, dia segera berlari masuk. Halo Linlong, saya Mengsi. Setelah masuk, dia menggenggam tangannya. Mem, ada apa? Seperti ini, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu agar kamu bisa bersiap terlebih dahulu, kata Mengsi. Berbicara. Tadi malam, Chenmu mengirim orang ke Akademi dan mengundang beberapa senior yang dia kenal untuk memberimu pelajaran. Bahkan ada Marsial Lord di antara mereka. Jadi, kamu harus berhati-hati. Saya dekat dengan seseorang dari pihak Chenmu dan dia membocorkannya pagi ini, kata Mengsi. Oh terima kasih banyak, Linlong mengangguk. Dia tahu Chenmu menyimpan dendam, tapi dia tidak menyangka Chenmu tidak akan mampu menanggungnya bahkan untuk satu haripun. Namun, mengapa kamu datang untuk memberitahuku hal ini? Linlong memandang Mengsi dan bertanya. Saya, bagaimana saya harus mengatakan ini? Saya telah menerima bimbingan Guru Ye dan berterima kasih padanya. Mengetahui bahwa dia berdiri di sisi Anda, tentu saja saya ingin membantu Anda, jelas Mengsi. Oke, aku harus pergi. Kalau tidak, tidak baik jika orang-orang Chenmu melihatku. Setelah berbicara, Mengsi datang ke pintu dan menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia keluar. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Mengsi, Linlong tidak khawatir karena tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu, bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya yang telah mencapai ranah Marsial Overlord. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa memperlihatkan kekuatannya begitu saja. Kalau tidak, jika Akademi Evolusi Surga memperhatikannya, itu tidak akan bermanfaat baginya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Setelah merenung sejenak, Linlong melihat informasi di tangannya dan senyuman segera muncul di wajahnya. Dia telah menemukan cara. Saat senja hari ini, tiga ekor kuda berlari turun dari Gunung Heaven Flow, dan mereka menuju ke kota kecil di kaki Gunung Heaven Flow. Tiga orang di atas kuda itu memiliki penampilan yang mengesankan. Mereka tidak terlihat seperti murid biasa Akademi Sky Evolution. Mereka berbicara dan tertawa sambil berlari kencang. Suan Yu, bocah nakal Chen Mu itu benar-benar mengeluarkan banyak modal. Dia bahkan mengeluarkan sesuatu yang langka seperti kayu terate hitam, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum. Jika bukan karena kayu terate hitam ini, aku tidak akan meninggalkan gunung meskipun Instruktur Ye mengundangku. He he, teruslah membual. Wanita cantik seperti Instruktur Ye hanya mengucapkan satu kalimat, dan kamu, Suan Yu, berlari lebih cepat dari siapapun. Namun, aku benar-benar penasaran siapa yang berani memprovokasi Chen Mu. Saya kira dia hanyalah seorang pemula yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kami akan memberinya pelajaran yang sengit ketika kami tiba di Heavenly Fragrance Estate dan membantu Chen Mu melampiaskan amarahnya. Apakah menurut Anda dia adalah sosok yang luar biasa? Feng Cheng benar. Kita akan memberinya pelajaran saat kita sampai di sana, lalu kita akan mendapatkan kayu terate hitam dari Chen Mu. Aku tidak peduli siapa namanya. Saat mereka berbicara, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan mereka, dan ketiga kuda itu langsung terkejut. Untungnya, mereka menarik kendali dengan erat dan menggunakan energi batin mereka yang kuat untuk menstabilkan kuda di bawah mereka. Kalau tidak, ketiga kuda itu pasti terjatuh. Mereka bertiga menoleh dan menyadari bahwa orang di depan mereka adalah orang berpakaian biru dengan topeng menutupi wajahnya. Mereka semua adalah tokoh terkemuka di Akademi Evolusi Langit, dan mereka biasanya menaruh perhatian besar pada diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka menganggap serius pihak lain? Xuan Yu langsung berteriak, apakah kamu sedang mencari kematian? Orang bernama Feng Cheng itu langsung menamparkan telapak tangannya ke arah pihak lain, dan energi yang kuat menyebabkan udara di sekitarnya bersiul. Sepertinya dia akan langsung mengirim pihak lain terbang dengan satu serangan telapak tangan. Namun yang mengejutkan mereka bertiga adalah bukan hanya telapak tangan Feng Cheng yang tidak mampu membuat pihak lain terbang, dia sendiri malah terlempar dari kudanya karena serangan balik tersebut. Mereka bertiga langsung mengerutkan alisnya karena kekuatan pihak lain tidak terlihat lemah sama sekali. Namun meski begitu, mereka tidak menaruh perhatian padanya, dan hanya mengira Feng Cheng jatuh karena dia ceroboh. Feng Cheng juga berpikir demikian karena dia adalah seorang ahli di tahap awal alam Martial Lord. Di seluruh Akademi Sky Evolution, jumlah murid di tahap awal alam Martial Lord dapat dihitung dengan satu tangan. Nak, kamu punya beberapa keterampilan, tapi kamu sudah selesai. Tahukah kamu siapa orang yang baru saja turun dari kudanya? Orang lain berkata dengan bangga sambil memandangnya. Dia adalah Feng Cheng yang terkenal dari Akademi Evolusi Langit, Feng Cheng yang kekuatannya berada di tahap awal alam Raja Beladiri. Bagaimana, apakah kamu takut? Suanyu mengikuti dan berkata, Kenapa aku harus peduli siapa kamu? Aku hanya tahu bahwa hari ini, kalian semua akan dipukuli sampai habis olehku. Pihak lain mencibir dan berkata, Aku, hahaha, jika anda yang mulia, maka kami adalah Kaisar Wu. Mendengar kata-kata yang diproklamirkan pihak lain, mereka berdua langsung tertawa. Mereka tidak mengira bahwa orang yang muncul entah dari mana ini adalah seorang ahli. Jika dia benar-benar seorang ahli, maka para ahli di dunia ini tidak ada gunanya. Suanyu, Feng Hong, mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Feng Cheng, yang berdiri kokoh, berkata dengan wajah gelap. Setelah berbicara, dia terbang langsung ke arah pihak lain, dan pada saat yang sama, dia melemparkan telapak tangannya. Dia hanya menggunakan 30 persen kekuatannya dalam serangan sebelumnya, dan sekarang, dia menggunakan 100 persen kekuatannya dalam serangan ini. Dia tidak mengira serangan sekuat itu tidak bisa melukai lawannya. Bagus, Feng Cheng, telapak kayu hujanmu sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat telapak tangan Feng Cheng, Suanyu yang berada di samping langsung bertepuk tangan. Mereka tidak mengjilat, tapi Feng Cheng benar-benar membuat terobosan lain. Namun di saat berikutnya, mereka langsung tercengang karena telapak tangan pihak lain membuat Feng Cheng terbang beberapa kali lagi. Jika Feng Cheng pernah terjatuh dari kudanya sebelumnya, itu bisa dikatakan kecelakaan. Tapi melihat telapak tangan saat ini, itu bukan kecelakaan lagi. Kekuatan lawannya benar-benar di atas kekuatan Feng Cheng. Terlebih lagi, itu tidak hanya sedikit lebih kuat, itu jauh lebih kuat. Menyadari kekuatannya, mereka bertiga secara alami tidak berani menyerang lagi dengan santai. Siapa kamu? Suanyu berkata dengan suara yang dalam. Mereka awalnya mengira itu hanya pencuri kecil yang menghalangi jalan, tapi siapa sangka kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Yang mulia yang tak terukur, kata pihak lain dengan acuh tak acuh. Yang mulia yang tak terukur. Mendengar kata-kata itu, Suanyu dan Feng Hong sama-sama berteriak kaget pada saat bersamaan. Itu karena Yang mulia yang tak terukur adalah seorang ahli terkenal di wilayah selatan yang datang dan pergi sendirian. Kekuatannya sangat kuat, setidaknya diranah Marsial Lord tingkat menengah atau lebih tinggi. Biasanya, dia suka memakai topeng, jadi pada dasarnya, tidak ada yang melihat penampilan aslinya. Baru-baru ini, mereka mendengar bahwa Yang mulia yang tak terukur datang ke kota Liancuan. Awalnya, mereka tidak memasukkannya ke dalam hati mereka, tapi siapa sangka mereka akan benar-benar bertemu dengannya sekarang. 414. Itu benar. Mengapa pendeta yang tak terukur menentang Akademi Evolusi Langit Kita? Suanyu dan Feng Hong berpikir sejenak dan menganggupkan kepala. Bagaimanapun, Akademi Sky Evolution mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Siapa yang memilih untuk menentang mereka? Setelah berbicara, setelah mereka bertiga saling memandang, mereka segera menggunakan keahlian unik mereka untuk menyerang satu sama lain. Semuanya memiliki api roh, jadi mereka semua menggunakan api roh mereka sendiri. Api spiritual Suanyu dan Feng Hong hanyalah api biasa, tetapi api Feng Cheng berbeda. Dia menggunakan api spiritual, api ki kuning, yang terkenal di peringkat api spiritual. Ketika api ki kuning muncul, ruang di sekitarnya segera menjadi kuning tua. Di saat yang sama, suhu sekitar juga meningkat. Meskipun mereka berada di sisi yang sama dengan Feng Cheng dan tidak berada dalam jangkauan serangan api spiritualnya, Suanyu dan Feng Hong sama-sama merasa tidak nyaman karena panas. Berengsek, ketika Suanyu dan Feng Hong melihat betapa kuatnya api spiritual Feng Cheng, mereka langsung bersuka cita. Meskipun hubungan mereka dengan Feng Cheng cukup baik, kapan mereka pernah melihat Feng Cheng menggunakan kekuatan penuhnya? Saat itu juga, melihat kekuatan penuh Feng Cheng begitu dahsyat, tentu saja mereka senang karena bagaimana mungkin orang di depan mereka bisa mengalahkan mereka. Dengan ketiganya bergandengan tangan, tiga jenis api segera menyapu lawannya seperti gelombang yang bergelombang. Batuan yang dilewati api benar-benar hancur menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat mereka bertiga berpikir bahwa api spiritual mereka pasti mampu melahap lawan mereka, hawa dingin yang sangat dingin menyebar ke segala arah dengan lawan mereka sebagai pusatnya. Kekuatan mereka sendiri, yang awalnya mereka pikir bisa melahap segalanya, ternyata telah menghilang tanpa jejak di hadapan hawa dingin ini. Itu bukanlah akhir karena sesaat kemudian, rasa dingin sudah menyerbu tubuh mereka. Mereka bertiga yang wajahnya berubah sangat cepat mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan mereka sendiri. Feng Cheng, yang menggunakan kekuatan penuhnya, masih baik-baik saja karena dia hampir tidak bisa bertahan dari serangan lawannya. Xuan Yu dan Feng Hong, yang memiliki kekuatan jauh lebih lemah, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka langsung dibekukan menjadi es karena dinginnya. Itu terlalu kuat, melihat keduanya membeku menjadi es, wajah Feng Cheng bergerak-gerak. Meskipun dia benar-benar ingin naik dan menyelamatkan mereka, dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kekuatan orang itu pastinya berada di atas alam Marsial Lord tahap pertengahan. Feng Chengzai berpikir dengan ketakutan di dalam hatinya. Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah bahwa pihak lain adalah 100% yang mulia tanpa batas. Karena di seluruh pegunungan selatan, dikatakan bahwa hanya yang mulia tanpa batas yang memiliki nyala api yang sangat dingin, dan hanya yang mulia tanpa batas yang dapat menggunakan api sedingin es untuk membekukan orang menjadi es batu. Pendeta yang tak terukur sepertinya tidak hanya memiliki sedikit kekuatan di permukaan. Sebuah sekolah di wilayah selatan pernah mengirimkan lebih dari 10 ahli untuk mengepungnya. Selain orang-orang dengan kekuatan di ranah Marsial Lord, bahkan ada ahli di ranah Marsial Overlord. Pada akhirnya, bukan saja mereka tidak mampu menangkapnya, bahkan banyak dari rakyatnya sendiri yang tewas. Dari sini, dapat dilihat bahwa yang mulia yang tak terukur ini luar biasa kuatnya. Jadi, setelah memastikan bahwa pihak lain adalah yang mulia yang tak terukur, bagaimana mungkin dia tidak khawatir dan takut. Untungnya, pada saat ini, udara dingin yang menerpa mereka bertiga akhirnya menghilang. Derai ketipak. Di tengah suara es yang pecah, Suanyu dan Feng Hong juga terbebas dari kesulitan mereka. Saat ini, keduanya sudah benar-benar kelelahan. Setelah melepaskan diri, mereka langsung terjatuh ke tanah, dan tubuh mereka masih gemetar tak henti-hentinya. Feng Cheng tahu bahwa mereka bersikap lunak, jika tidak, mustahil bagi mereka bertiga untuk melarikan diri dari situasi berbahaya sekarang. Senior, Anda memang yang mulia yang tak terukur. Namun, kami tidak memiliki permusuhan dengan Anda, jadi mengapa Anda menyerang kami di sini? Feng Cheng buru-buru bertanya. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah yang mulia yang tak terukur, kemana perginya kesombongan sebelumnya. Saya memiliki seorang junior yang saya sayangi bernama Linlong. Dia memiliki konflik dengan beberapa Chen Mu dari Akademi Sky Evolution Anda. Saya mendengar bahwa Anda turun gunung untuk menimbulkan masalah baginya. Pihak lain berkata dengan suara yang dalam. Jadi mereka datang untuk Linlong itu. Setelah mendengar kata-kata itu, menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Jika dia tahu ada orang seperti itu di belakang mereka, dia tidak akan turun untuk membantu Chen Mu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sialan, aku telah disakiti oleh Chen Mu. Dia diam-diam mengutup dalam hatinya. Bukan hanya dia, Suan Yu dan Feng Hong juga merasa menyesal tanpa henti. Tentang itu, senior telah salah paham. Kami hanya turun gunung untuk membeli beberapa barang, Feng Cheng buru-buru menyangkal. Karena itu masalahnya, maka tidak apa-apa. Namun, aku masih harus mengatakan ini dulu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada juniorku itu, aku pasti akan menimbulkan masalah untukmu. Setelah mendengus dingin, pihak lain berbalik dan pergi. Feng Cheng dan yang lainnya, yang hampir menangis, tertinggal. Setelah orang itu berjalan jauh, Feng Hong segera mengutuk, Sialan, aku telah disakiti oleh Chen Mu. Jika aku tahu bahwa Linlong memiliki yang mulia yang tak terukur yang mendukungnya, aku tidak akan turun. Setelah hening beberapa saat, Suan Yu tiba-tiba berkata, sebenarnya, meskipun yang mulia yang tak terukur ini kuat, Selama kita melaporkan masalah ini, Akademi pasti akan menimbulkan masalah baginya. Akademi secara alami akan menimbulkan masalah baginya. Namun, jangan lupa bahwa Sekte Anika telah mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, namun mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika dia menyebabkan masalah bagi kami, kami akan melakukannya. Berada dalam bahaya. Lagi pula, kita tidak akan selalu tinggal di Akademi. Akan ada saatnya kita meninggalkan Akademi. Jika dia tiba-tiba menyergap kita seperti hari ini, bagaimana kita masih bisa hidup? Oleh karena itu, yang terbaik adalah berdamai dengan orang seperti itu. Feng Hong segera berkata, Feng Hong benar, sebaiknya kita tidak bertengkar dengannya. Selain itu, dia tidak punya niat untuk mempersulit kita saat ini. Biarkan saja masalah ini berlalu dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Feng Cheng juga mengangguk. Kalau begitu, apakah kita akan mengalami nasib buruk hari ini tanpa alasan? Melihat luka di tubuhnya, Suanyu berkata dengan cemberut. Apa yang kamu maksud dengan tidak beruntung tanpa alasan? Ini semua karena Chenmu. Jika bukan karena Chenmu, bagaimana kita bisa bertemu dengan pendeta tak terukur ini? Oleh karena itu, Chenmu harus mengganti kerugian kita hari ini. Feng Hong berkata dengan wajah dingin. Apa yang dikatakan Feng Hong benar? Dua lainnya juga menganggupkan kepala. Alasan mengapa hubungan mereka dengan Chenmu sedikit lebih baik adalah karena Chenmu selalu berusaha menjilat mereka. Selain itu, Chenmu tidak memiliki kekuatan apapun yang mendukungnya. Oleh karena itu, mereka secara alami menyerahkan semua tanggung jawab kepada Chenmu. Setelah mencapai kesepakatan, mereka bertiga kembali menaiki kudanya dan berlari menuju Heavenly Fragrance Manor. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, pria bertopeng tadi melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah muda dan tampan. Itu adalah Lin Long dari Heavenly Fragrance Manor. Ketika Lin Long melihat nama, Yang Mulia yang tak terukur, diinformasi, dia segera membuat rencana. Dia berpura-pura menjadi Yang Mulia tak terukur untuk menakut-nakuti mereka bertiga. Bagaimanapun, api roh es miliknya sangat mirip dengan api roh mereka. Tidak ada cacat dalam penyamarannya. Menghadapi kekuatan absolut, dia secara alami menakuti mereka bertiga sampai-sampai mereka kesal. Tentu saja, Lin Long juga mempertimbangkan kemungkinan pihak lain akan melaporkan masalah ini ke Akademi Sky Evolution. Namun, meskipun demikian, dia tidak takut, karena gelar Yang Mulia tanpa batas sama sekali tidak ada. Bahkan jika Akademi Sky Evolution langsung datang mencarinya, dia akan menyangkalnya. Bagaimanapun, ketiga orang ini belum melihat wajah aslinya sekarang. 415. Di luar kediaman Wewangian Surgawi, Chen Mu, yang telah menunggu di luar, melihat tiga kuda menuju ke arahnya. Orang yang memimpin adalah kakak senior Feng Cheng. Chen Mu segera bersuka cita di dalam hatinya dan buru-buru maju untuk menyambut mereka. Kakak senior Feng Cheng, kalian akhirnya sampai di sini. Chen Mu tersenyum. Namun, senyumannya langsung berubah canggung. Feng Cheng dan dua lainnya jelas tidak senang. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan alasan mengapa mereka bertiga tidak bahagia. Mereka bertiga sepertinya mengalami beberapa luka di tubuh mereka. Feng Cheng masih baik-baik saja, tetapi wajah Swan Yu dan Feng Hong dipenuhi memar. Sepertinya mereka baru saja dipukuli. Kakak senior Swan Yu, kakak senior Feng Hong, siapa yang memukuli kalian? Chen Mu segera bertanya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyesalinya, karena jelas dia membeberkan kekurangan pihak lain. Benar saja, wajah Swan Yu langsung tenggelam. Chen Mu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Setelah tertawa datar, Chen Mu tidak berani melanjutkan topik ini. Dia memberi isyarat kepada orang-orang di sampingnya untuk membawa ketiga kuda itu pergi. Kakak senior, kalian bisa masuk ke kediaman untuk beristirahat. Setelah itu, dia memimpin. Dengan sangat cepat, mereka bertiga mengikutinya ke sebuah ruangan. Begitu dia memasuki ruangan, Feng Hong segera meminta dua orang lainnya untuk pergi. Tak hanya itu, ia juga menutup pintu. Melihat situasi ini, jantung Chen Mu langsung berdebar kencang. Dia buru-buru berkata, Saudara senior, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah terjadi? Tahukah Anda bahwa luka di tubuh kami disebabkan oleh Anda? Swan Yu mencibir. Saudara senior, ini salah paham. Saya telah tinggal di kediaman wawangian surgawi. Chen Mu benar-benar bingung. Setelah itu, dia buru-buru menambahkan, selanjutnya, dengan kekuatan ketiga kakak laki-laki, siapa yang bisa menjadi lawanmu? Hentikan omong kosongmu. Kamu membuat kami menderita luka seperti itu. Bagaimana kamu berencana memberikan kompensasi kepada kami? Feng Hong memelototi Chen Mu. Tatapannya sangat tajam, seolah ingin memakan Chen Mu dalam satu gigitan. Chen Mu akhirnya mengerti bahwa ketiga pembantu yang dia panggil jelas-jelas mencoba memerasnya. Namun, bagaimana dia bisa rela diperas begitu saja? Dia langsung bertanya, kakak senior, siapa yang melakukannya? Chen Mu, mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Bagaimanapun, kamu tahu bahwa kamulah yang melukai kami bertiga. Jadi, cepat dan serahkan kayu teratai hitam. Jika tidak, kami tidak keberatan kembali luka kami padamu. Feng Cheng menyilangkan tangannya dan mencibir. Orang yang telah melukai mereka adalah Yang Mahasa. Mereka telah memutuskan untuk mengubur masalah ini di dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa menjelaskannya kepada Chen Mu? Baiklah, kakak senior, mohon tunggu sebentar. Melihat mereka bertiga bertindak seperti ini, Chen Mu tidak punya pilihan selain berkompromi. Selesai berbicara, dia dengan enggan mengeluarkan kayu teratai hitam dari tubuhnya. Nilai dari kayu teratai hitam tidak perlu dikatakan lagi, namun pada saat ini, dia hanya bisa dengan murung menyerahkannya kepada tiga orang tersebut. Mungkinkah Lin Long meminta Ye Zhuangya bertindak? Melihat mereka bertiga tidak mau mengatakan apa-apa, Chen Mu hanya bisa mencurigai Ye Zhuangya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa selain Ye Zhuangya, tidak ada orang lain yang bisa melukai mereka bertiga secara langsung. Ya, itu pasti Ye Zhuangya. Setelah memikirkan hal ini, dia menjadi lebih yakin di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Zhuangya secara pribadi akan memberi pelajaran kepada senior Feng Cheng dan dua lainnya untuk Lin Long. Sepertinya dia harus menjauh dari Lin Long di masa depan dan tidak memikirkan balas dendam. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Meskipun hubungannya dengan Qin De sedikit lebih baik, kekuatan Qin De jauh lebih lemah dibandingkan Ye Zhuangya. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, Qin De mungkin tidak secara pribadi memberi pelajaran pada Lin Long untuknya. Dengan kayu teratai hitam di tangan mereka, Feng Cheng dan dua orang lainnya merasa sedikit lebih baik. Di masa depan, ingatlah untuk tidak pergi dan menindas orang lain dengan santai. Siapa tahu, mereka mungkin lebih kuat darimu. Setelah menjatuhkan kalimat seperti itu, Feng Cheng dan dua lainnya segera pergi. Jika itu masalahnya, Qin Mu merasa tebakannya sebelumnya benar. Tidak lama kemudian, Mengzi mendengar bahwa Feng Cheng dan dua orang lainnya buru-buru datang ke Heavenly Fragrance Manor dan pergi dengan tergesa-gesa. Terlebih lagi, mereka bertiga tampak terluka dan terlihat dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Hal ini segera membuat Mengzi yakin bahwa itu adalah ulah Linlong. Setelah memikirkannya, dia sama dengan Qin Mu dan merasa bahwa Ye Zhuangya lah yang melakukannya. Tentu saja, dia yang membuat tebakan seperti itu sangat terkejut karena Feng Cheng dan dua lainnya bukanlah orang biasa. Terutama Feng Cheng, kekuatannya telah mencapai ranah Marsial Lord dan dia disukai oleh beberapa guru di Akademi. Meski begitu, Ye Zhuangya masih memberi pelajaran pada Feng Cheng dan dua lainnya. Dari sini, bisa dibayangkan seberapa besar pilih kasih Ye Zhuangya terhadap Linlong. Setelah terkejut, sedikit senyuman muncul di wajah Mengzi. Itu berarti pilihannya benar. Alasan mengapa dia melapor kepada mereka bukan karena dia hanya ingin membayar kembali Ye Zhuangya. Itu karena dia ingin menjalin hubungan dengan Linlong. Kenyataannya sepertinya pilihannya benar. Linlong memang memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Ye Zhuangya. Linlong juga mendengar tentang ketiganya datang dan pergi. Tentu saja, dia semakin yakin bahwa mereka bertiga tidak akan berani menentangnya. Setelah hari itu berakhir, tidak ada lagi yang terjadi. Namun, pada malam hari, Linlong tidak tinggal di Heavenly Fragrance Manor. Setelah dengan santai mencari alasan untuk berbicara dengan Motian, Linlong meninggalkan Heavenly Fragrance Manor. Hei hei, kakak Lin, kamu berkencan dengan Nona Murong Kan. Jangan khawatir, tidak apa-apa meskipun Anda mengatakannya. Saya, Motian, pastinya tidak akan bergosip. Linlong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Motian sebelum dia pergi. Tentu saja, Linlong tidak akan berkencan dengan Murong Sue. Sebaliknya, dia akan memberi pelajaran pada Yang Z. Sejak Kinde membatalkan hasil ujiannya secara misterius, Yang Z tidak muncul di Heavenly Fragrance Manor. Jelas sekali bahwa dialah dalang di balik semua ini. Khawatir Linlong akan membalas dendam, Yang Z bersembunyi di rumah. Bahkan setelah diberi pelajaran, Yang Z masih menimbulkan masalah. Linlong tidak punya pilihan selain terus memberinya pelajaran. Kali ini, dia berencana meninggalkan kesan mendalam pada Yang Z. Dia ingin memastikan bahwa Yang Z bahkan tidak berani berpikir untuk membalas dendam di masa depan. Malam gelap dan angin kencang. Energi mendalam Linlong berubah menjadi bulu saat ia terbang melintasi langit. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah rumah yang sangat besar di sebelah barat kota Lianchuan. Meski berada di langit, Linlong masih bisa melihat tulisan Fei Yue Manor di gerbang utama istana. Ini adalah rumah Yang Z. Jejak senyuman muncul di wajahnya. Linlong langsung turun dari langit dan mendarat di luar gerbang utama Fei Yue Manor. Ketika mereka melihat seseorang tiba-tiba turun dari langit, bertopeng, ekspresi para penjaga segera berubah. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Mereka berteriak panik. Seseorang yang bisa turun dari langit pastilah seorang ahli yang bisa mengubah energinya yang dalam menjadi bulu. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Beberapa orang berteriak kaget, dan beberapa orang segera bergegas ke Manor untuk melapor. Namun, sebelum orang yang melapor berlari beberapa langkah, sebuah suara yang agak bermartabat terdengar dari dalam. Energi luar biasa berubah menjadi bulu. Sepertinya kamu adalah seorang ahli di atas alam Marsial Lord tahap akhir. Aku ingin tahu siapa kamu, dan mengapa kamu datang ke Fei Yue Manor kami. 416. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya dengan wajah bermartabat tiba-tiba keluar dari kegelapan. Melihat pria parubaya itu, para penjaga langsung berteriak, Salam, Tuan Rumah. Di saat yang sama, banyak orang dari istana bergegas menuju gerbang. Mereka pasti ahli dari istana. Kamu adalah penguasa istana Fei Yue Manor. Linlong bertanya dengan tenang. Fitur wajah pria itu mirip dengan Yang Z. Dia seharusnya menjadi ayah Yang Z. Saya adalah penguasa istana Fei Yue Manor, Yang Jun Hao. Karena Anda berani datang ke Fei Yue Manor, apakah Anda tidak mengenal saya? Pria parubaya itu terdiam. Maafkan aku, ini pertama kalinya aku kesini. Aku baru mendengar tentang tempat ini beberapa hari yang lalu, Linlong tertawa. Ekspresi Yang Jun Hao langsung berubah. Pihak lain jelas meremehkan Fei Yue Manor. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke Fei Yue Manor? Yang Jun Hao bertanya lagi. Saat ini, sudah ada sepuluh orang yang telah tiba di gerbang Fei Yue Manor. Mereka berdiri di samping Yang Jun Hao dan menatap Linlong. Aku tidak perlu memberitahumu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku disini untuk mencari masalah denganmu. Aku disini untuk merobohkan gerbang istanamu, kata Linlong dengan tenang. Beraninya kamu. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya tentang Fei Yue Manor? Apakah ini tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam? Setelah apa yang kamu katakan, tidak akan ada lagi orang sepertimu di benua langit campuran. Jadi bagaimana jika kamu bisa mengubah Suan Ki menjadi bulu? Apakah menurut Anda Fei Yue Manor kita tidak memiliki ahli yang dapat mengubah Suan Ki mereka menjadi bulu? Mendengar ini, orang-orang dari Fei Yue Manor sangat marah. Bagaimana Fei Yue Manor mereka bisa bertahan dengan begitu damai di kota Lian Chuan menjadi hal biasa? Mem, kamu tampak kuat. Namun, kamu sangat arogan. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi kekuatan seperti Fei Yue Manor di kota Lian Chuan, kata Linlong dengan tenang. Namun, ada sedikit rasa dingin dalam ketenangannya. Orang-orang ini tidak bisa menahan rasa dingin. Sialan, bocah ini terlalu sombong. Kaka, kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup malam ini. Manor Lord, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Tidak hanya hidup, kita harus menggantung mayatnya di gerbang istana. Mari kita lihat siapa yang berani menimbulkan masalah di Fei Yue Manor kita di masa depan. Segera, orang-orang ini mulai mengutuk lagi. Manor Lord Yang Jun Hao mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Setelah kerumunan menjadi tenang, dia memandang Linlong dan berkata, siapa sebenarnya Anda? Jika vila kami telah menyinggung perasaan Anda, saya, Yang Jun Hao, ingin meminta maaf kepada Anda. Linlong mampu mengubah kimistisnya menjadi bulu, jadi dia pastinya sangat kuat. Dia tidak berani mengambil tindakan melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu dengan mudah. Lagi pula, bahkan jika dia berhasil membunuh pihak lain pada akhirnya, pihak vila pasti harus membayar harga yang mahal. Jadi akan lebih baik jika mereka bisa berdamai. Meminta maaf, ini sudah terlambat, kata Linlong. Saat ini, banyak orang keluar dari vila. Ada orang tua dan muda di antara mereka. Jelas sekali, semua orang di vila telah tiba. Linlong bisa melihat sosok Yang Z dengan pandangan sekilas. Pada saat ini, Yang Z bersembunyi di balik Manor Lord of the Flying Mountain Manor. Dia memandang Linlong dengan kaget. Dia tidak tahu kalau pelakunya adalah Linlong. Kalau begitu, Flying Mountain Manor hanya bisa memberimu pelajaran, wajah Yang Junha langsung berubah dingin. Uhuh, Linlong tidak mengambil hati. Setelah melihat sekelilingnya, ia berkata dengan acuh-ta'acuh, semua Martial Lord dari Flying Mountain Manor keluarlah sekarang juga. Aku tidak tertarik bertarung satu lawan satu denganmu. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah ranah Martial Lord, tidak perlu keluar dan mati. Semua Martial Lord yang keluar sekaligus jelas tidak menaruh perhatian pada Flying Mountain Manor. Kita harus tahu bahwa Villa mereka masih memiliki Martial Lord tahap akhir yang juga bisa mengubah kimistis mereka menjadi bulu. Semua Martial Lord, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, ejek seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus mencibir. Kemudian, dia melihat ke arah Yang Junhao dan berkata, Tuan Villa, izinkan saya, Yang Yong, menangani pria sombong ini. Mem, Yang Yong, pergi dan coba, kata Yang Junhao. Flying Mountain Manor mereka memiliki total empat Martial Lord. Salah satunya adalah Martial Lord tahap akhir. Jika begitu banyak dari mereka yang bersekongkol melawan Linlong, mereka akan ditertawakan oleh seluruh wilayah selatan. Meskipun Yang Yong adalah seorang Martial Lord tingkat menengah dan tingkat pengolahannya sedikit lebih rendah dibandingkan Linlong, Yang Yong memiliki api spiritual yang bagus. Bahkan jika dia kalah, dia tidak akan kalah telak. Masih ada ruang untuk bermanufar. Jadi, dia ingin Yang Yong menguji kekuatan Linlong. Setelah Yang Junhao mengangguk, Yang Yong segera keluar. Bocah yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana kakak yang memberimu pelajaran. Setelah berbicara, Yang Yong melayangkan pukulan ke Linlong. Yang Yong juga tahu bahwa Linlong memiliki kekuatan Martial Lord tahap akhir. Jadi, dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu. Semburan api merah menyala dengan ganas di pukulannya. Suhu udara di sekitarnya juga meningkat karena pukulannya. Paman yang memiliki kendali yang lebih besar terhadap api merah itu. Pukulan ini pasti akan membuat orang itu terbang. Mata orang-orang dari Flying Mountain Manor berbinar ketika mereka melihat pukulan Yang Yong. Di mata mereka, pukulan itu begitu kuat sehingga pasti akan membuat Linlong terbang. Linlong tersenyum ringan saat melihat kekuatan pukulan lawannya. Kemudian, dia membalas pukulannya. Dia bahkan tidak menggunakan api spiritual pada tubuhnya. Orang-orang dari Flying Mountain Manor segera mengungkapkan ekspresi mengejek ketika mereka melihat pukulan Linlong tidak memiliki api spiritual yang mengelilinginya. Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa kuat orang ini. Jadi dia bahkan tidak memiliki api spiritual. Dia berani membuat masalah di Flying Mountain Manor tanpa api spiritual. Aku khawatir ada yang salah dengan kepalanya. Bodoh! Dia ingin menghadapi api merah Paman Yong tanpa api spiritual. Saat orang banyak mengejeknya, pemilik vila, Yang Jun Hao, juga mengungkapkan senyuman. Dia awalnya mengira lawannya sangat kuat, tapi dia tidak menyangka lawannya tidak lebih dari bantal dengan Sulaman. Tanpa api spiritual, apa gunanya bahkan jika kekuatannya mencapai ranah Marsial Lord tahap akhir. Namun, senyumannya dengan cepat membeku di wajahnya karena situasi yang diharapkan dari api merah yang menelan pukulan lawannya tidak terjadi. Sebaliknya, Yang Yong terlempar karena pukulan itu. Bahkan setitik api merah yang merayapi tubuh lawannya tidak ada gunanya karena tidak membahayakan dirinya. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa bekas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa api spiritual tidak bisa menangani kekuatan biasa? 417. Terlalu lemah. Aku sudah menyuruh kalian semua untuk berkumpul, tapi kalian tidak mau mendengarkan. Linlong menghela nafas. Nak, jangan sombong. Orang-orang dari Flying Mountain Villa melolong. Tapi tidak ada yang berani bergerak karena bagaimanapun juga, meskipun Linlong tidak memiliki api spiritual, kekuatannya pasti di atas Yang Yong. Mem, apa, haruskah aku menjaga kalian semua dari Flying Mountain Villa satu per satu? Wajah Linlong tiba-tiba berubah dingin ketika dia melihat orang-orang saling memandang. Dia berniat menyerang langsung orang-orang di depannya. Apa yang harus kamu lakukan agar semua Marsial Lord dari Flying Mountain Villa menyerang? Aku, Yang Junhao, sendiri sudah cukup untuk menjagamu. Yang Junhao tiba-tiba keluar. Meskipun telapak tangan Linlong barusan tampak agak tidak terbayangkan, dia tidak berpikir bahwa dia, yang memiliki api spiritual di tubuhnya, tidak dapat mengalahkan lawannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang Marsial Lord tahap akhir, dan juga satu-satunya Marsial Lord tahap akhir di Villa. Setelah mengatakan itu, Yang Junhao langsung mengayunkan telapak tangannya. Telapak bango putih ilahi. Saat dia berteriak dengan marah, kekuatan Palem dengan kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyerang ke arah Linlong. Dalam kekuatan telapak tangannya, ada juga api spiritual yang menyala. Api spiritual itu benar-benar berwarna putih bersih, dan ketika ia melompati kekuatan tersebut, ia membentuk pola yang tampak seperti burung bango putih yang menari. Adegan ajaib seperti itu menyebabkan Linlong merasa agak penasaran. Namun, dengan sekali pandang, Linlong dapat mengetahui bahwa telapak tangan ilahi bango putih lawannya sangat mencolok bela diri yang berbeda, itu pasti mampu mengeluarkan kekuatan api spiritual. Namun, dia adalah musuh. Bagaimana Linlong bisa memberitahunya hal seperti itu? Namun, tingkat pengolahan Yang Junhao lebih tinggi dari Yang Yong, dan api spiritualnya juga lebih kuat. Jadi, Linlong tidak berani gegabuh, dan dia juga menggunakan api spiritualnya sendiri. Dia menggunakan api spiritual logam. Seketika, api berwarna emas yang tampak seperti terbakar seperti logam terbakar pada kekuatan yang dia kirimkan. Kekuatan api spiritual logam jelas jauh lebih kuat dibandingkan api spiritual lawannya. Ketika digunakan, aura yang dipancarkan oleh api spiritualnya segera dipadamkan. Udara dipenuhi dengan kekuatan api spiritual logam. Jadi orang ini juga mempunyai api spiritual. Api rohani apakah itu? Mengapa logam tampak terbakar? Terlebih lagi, api itu jelas lebih kuat dari api spiritual Sang Master Villa. Untuk sesaat, orang-orang di Flying Mountain Manor tercengang. Mereka semua menatap api spiritual Linlong. Mereka tidak pernah mengira bahwa api spiritual seperti itu ada di dunia ini. Terutama beberapa ahli api spiritual, mereka semua terlihat iri di wajah mereka. Karena rasa iri mereka, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan api putih dilahap oleh api spiritual emas. Setelah itu, Yang Jun Hao dikirim terbang, menghantam tanah dengan keras. Bahkan ada api emas yang menyala di dadanya. Anggota Flying Mountain Manor di sekitarnya dengan cepat menyerbu ke depan. Mereka berusaha keras untuk memadamkan api di tubuh Yang Jun Hao. Bukankah ini terlalu kuat? Situasi ini membuat orang-orang di Flying Mountain Manor tercengang. Bagaimanapun, Yang Jun Hao adalah orang terkuat di Flying Mountain Manor. Jika Yang Jun Hao bukan tandingan pihak lain, siapa lagi yang bisa? Hem, apakah kamu masih tidak mau mendatangiku bersama? Lin Long berkata dengan tenang sambil berjalan menuju Yang Jun Hao. Pada saat itu, dua orang dari Flying Mountain Manor segera berdiri di depan Yang Jun Hao. Yang Jun Hao juga berdiri dalam sekejap. Meskipun ia dikirim terbang, karena perlindungan api spiritual, luka-lukanya tidak terlalu serius. Empat Marsial Lord Kenapa yang terakhir tidak keluar? Lin Long menghentikan langkahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh ketika dia melihat beberapa orang berdiri. Ada Marsial Lord yang lain. Selain Yang Yong yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, hanya ada mereka bertiga. Di mana Marsial Lord lainnya? Yang Jun Hao dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu mengapa Lin Long mengucapkan kata-kata itu. Namun, setelah Lin Long berbicara, seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan di belakang, lalu berdiri di samping Yang Jun Hao. Orang itu tampaknya berusia empat puluhan, dan dia berkumis. Lu Ding, kamu seorang raja bela diri. Yang Jun Hao mau tidak mau bertanya kapan dia melihat Lu Ding keluar setelah Lin Long berbicara. Beberapa tahun lalu, Lu Ding dikejar seseorang. Secara kebetulan, Yang Jun Hao kebetulan lewat dan menyelamatkannya. Setelah itu, untuk membalas kebaikannya, Lu Ding tinggal di Flying Mountain Manor. Karena itu, Yang Jun Hao sangat mengenal Lu Ding. Lu Ding hanyalah seorang master bela diri menengah. Dia belum membuat kemajuan apapun dalam beberapa tahun terakhir, jadi kapan dia menjadi martial lord. Saudara Jun Hao, dia benar. Saya adalah seorang martial lord, kata Lu Ding sambil mengangguk. Apakah kamu baru saja menjadi martial lord? Yang Jun Hao mau tidak mau bertanya. Bukan itu. Aku selalu memiliki kekuatan seorang martial lord. Sebelumnya, aku hanya seorang mid martial lord, tapi sekarang, aku adalah seorang late martial lord, kata Lu Ding. Kau sudah menjadi raja bela diri yang terlambat. Yang Jun Hao hampir melompat ketika mendengar itu. Bahkan orang lain dari Flying Mountain Villa memandangnya dengan wajah tidak percaya. Bagi mereka, hal itu memang terlalu mistis. Bagaimanapun, mereka selalu menganggap Lu Ding sebagai master bela diri sebelumnya. Siapa yang mengira Lu Ding akan mengatakan bahwa dia adalah mendiang martial lord? Jika Lu Ding mengatakan dia adalah seorang raja bela diri awal, mereka bisa menerimanya. Namun, raja bela diri yang terlambat adalah orang terkuat di Flying Mountain Manor selain dari master villa. Tidak, dia bahkan mungkin lebih kuat dari master villa, Yang Jun Hao. Mem, Lu Ding mengangguk. Bagus, itu bagus. Yang Jun Hao langsung sangat gembira. Lu Ding sudah lama mengikutinya. Tentu saja, dia percaya pada karakter Lu Ding. Namun, kenapa aku tidak menemukan kekuatanmu setelah sekian lama? Yang Jun Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Teknik yang aku kembangkan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auraku. Awalnya aku ingin memberitahumu setelah aku pulih, tapi aku merasa itu tidak pantas. Lagipula, aku terlalu kuat. Jadi, aku menyembunyikannya di dalam hatiku, Lu Ding berkata dengan canggung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Yang Jun Hao sambil menepuk bahu Lu Ding. Sekarang mereka menghadapi musuh yang kuat, dia tentu saja senang memiliki sekutu yang begitu kuat. Jika mereka memiliki raja bela diri terlambat lainnya, mungkin mereka bisa menang. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana sekutunya ditemukan oleh Ling Long, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Siapa orang ini? Dia bahkan tidak menggunakan api rohnya untuk mengalahkan Yang Yong. Dia bahkan menggunakan api rohnya untuk mengalahkan Yang Jun Hao dalam satu gerakan. Pada saat ini, dia bahkan mengetahui Lu Ding, yang telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Yang Jun Hao tanpa sadar menatap Ling Long yang ada di depannya. Tentu saja, hal yang membuatnya paling tertekan adalah dia bahkan tidak mengetahui nama Ling Long atau kapan klannya telah menyinggung perasaannya. Baiklah, sekarang, izinkan kami, para ahli dari Flying Mountain Manor, rasakan kekuatanmu, kata Yang Jun Hao sambil mencibir. Ling Long mengalahkan mereka dua kali berturut-turut. Beraninya dia ceroboh. 418. Segera, mereka berempat mengepung Ling Long. Masing-masing dari mereka dengan hati-hati menatap Ling Long, tidak berani sedikit pun ceroboh. Di belakang Yang Jun Hao, mata Yang Z berbinar dan dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Alasan kenapa dia bahagia adalah karena Marsial Lord tahap akhir seperti Lu Ding tiba-tiba muncul di keluarganya. Ling Long, bocah nakal, kamu sudah selesai. Besok, aku pasti akan membuat paman Lu Ding mencarikan masalah untukmu. Dengan kekuatannya sebagai Marsial Lord tahap akhir, Anda hanya bisa menunggu untuk menangis. Yang Z berpikir keras dalam hatinya. Di dalam keluarga, Lu Ding lebih mencintainya daripada anggota keluarga lainnya. Lu Ding akan melakukan apapun yang dia minta, jadi dia yakin Lu Ding pasti akan membantunya memberi pelajaran pada Ling Long. Jika Yang Jun Hao tahu bahwa pelaku utamanya adalah Yang Z, dan Yang Z masih memiliki pemikiran seperti itu dalam situasi seperti itu, dia pasti akan mengirim Yang Z terbang dengan tamparan. Setelah saling memandang, Yang Jun Hao dan yang lainnya mulai mengaktifkan keterampilan bela diri mereka. Segera setelah itu, empat semburan energi dengan empat jenis api spiritual secara bersamaan menyerang Lin Long di tengah. Energi yang kuat menyebabkan orang-orang lemah di sekitarnya tidak dapat membuka mata mereka. Melihat empat semburan energi yang datang dari arah berbeda, Lin Long tidak lagi acu seperti sebelumnya. Lagi pula, dia saat ini sedang diserang oleh empat orang pada saat yang sama, dan bukan satu orang pun. Setelah ekspresi dingin, Lin Long menggunakan teknik telapak tangan tingkat surga. Namanya adalah telapak meraj tanpa bentuk. Seperti namanya, saat Lin Long menggunakannya, lima orang di sekitarnya merasa seolah-olah mereka bisa melihat bayangan menari di depan mata mereka. Teknik telapak tangan apa itu? Beberapa dari mereka terkejut. Teknik telapak tangan itu luar biasa setelah digunakan. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tentu saja, jika mereka tahu itu adalah teknik telapak tangan tingkat surga, mereka akan mengerti. Tapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa itu adalah teknik telapak tangan tingkat surga? Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan keterampilan bela diri tingkat tinggi sekalipun, apalagi keterampilan bela diri tingkat surga. Telapak meraj tanpa bentuk tingkat surga adalah keterampilan bela diri yang diperoleh Lin Long dari kehancuran tertentu di kehidupan sebelumnya. Itu juga cocok untuk orang sekitar, jadi wajar saja jika Lin Long langsung menggunakannya. Namun, itu bukanlah bagian yang paling mengejutkan yang Jun Hao dan yang lainnya. Yang paling mengejutkan mereka adalah sebenarnya ada dua warna pada energi telapak tangan yang digunakan Lin Long. Beberapa dari mereka tercengang. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu bukanlah satu jenis api spiritual, melainkan dua jenis. Ini karena setelah kekuatan kilauan menyerang, selain merasakan energi kuat dari api spiritual emas yang sebelumnya, mereka juga merasa seolah-olah separuh tubuh mereka telah tenggelam ke dalam dunia es dan salju. Astaga, bagaimana orang ini bisa menggabungkan dua jenis api spiritual ke dalam ki kekuatannya? Mereka yang memahami hal ini segera berseru dalam hati mereka. Yang Jun Hao dan yang lainnya mulai merasa sedikit tidak nyaman. Dia punya keunggulan dalam jumlah. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak mungkin mengirim mereka berempat terbang hanya dengan satu serangan telapak tangan. Bang! Ki yang kuat menyerang, menciptakan suara keras di udara. Akibat pengaruh kekuatan yang kuat, debu dan pasir di sekitarnya memenuhi udara. Setelah debu dan pasir mengendap, kerumunan menemukan bahwa sebuah lubang besar dengan keliling seratus kaki muncul di depan mereka. Di sekitar lubang, hanya Yang Jun Hao dan Lu Ding, dua raja bela diri akhir, yang bisa berdiri dengan stabil. Dua lainnya jelas pingsan. Yang Jun Hao masih merasakan darah di sekujur tubuhnya berfluktuasi. Orang di depan mereka terlalu kuat. Mereka bukan tandingannya. Melihat Lin Long, yang berdiri di tengah lubang, satu-satunya tempat yang tidak hancur, pikir Yang Jun Hao dengan keterkejutan yang tiada taraf di dalam hatinya. Hal yang paling menakutkannya adalah api spiritual lawannya. Kedua api spiritual itu memiliki kekuatan melahap yang sangat mengerikan. Baru saja, mereka melahap hampir sepertiga kekuatan kinya. Kalau tidak, mereka berlima tidak akan dikalahkan secara menyedihkan. Orang ini pasti memiliki kekuatan di atas ranah Marsial Overlord. Di sisi lain, Luding bahkan berteriak dalam hati karena terkejut. Jika dia tidak mencapai alam seperti itu, tidak peduli seberapa kuat api spiritualnya, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka berlima dengan mudah. Kamu terlalu lemah, Lin Long, yang berdiri di tengah, menggelengkan kepalanya dan berkata. Dibandingkan dengan empat orang yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, pada saat itu, dia terlihat terlalu santai. Bahkan mereka yang tidak melihat kejadian tadi dapat mengetahui pihak mana yang diuntungkan. Yang Jun Hao dan yang lainnya tercengang. Orang-orang di sekitar Flying Uefila bahkan lebih terkejut lagi karena Yang Jun Hao dan yang lainnya adalah empat Raja Beladiri. Dua dari mereka bahkan adalah Raja Beladiri yang terlambat. Namun, mereka bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari lawannya. Tuan, kekuatan Anda memang kuat, tetapi Flying Uefila kami belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Mengapa Anda mencari masalah dengan kami? Yang Jun Hao bertanya dengan sangat enggan. Huff, tunggu sampai aku merobek kata-kata, Flying Uefila. Mungkin aku punya pikiran untuk memberitahumu. Lin Long berbicara setelah melihat tablet batu di dekatnya dengan tulisan, Flying Uefila. Dia menemukan bahwa itu masih tidak rusak akibat gelombang kejut yang kuat tadi. Kali ini, tujuannya adalah membuat orang-orang di Flying Uefila bekerja keras. Jadi, apapun yang terjadi, tablet batu itu harus dirobohkan. Setelah berbicara, Lin Long segera terbang menuju tablet batu seperti burung besar. Yang Jun Hao dan Lu Ding sangat khawatir dan mereka segera menghentikannya. Tablet batu itu tidak sesederhana papan nama biasa. Itu adalah jiwa dari Flying Uefila mereka. Itu adalah simbol dari Flying Uefila mereka karena kata-kata di atasnya ditulis dengan darah leluhur keluarga yang mereka menghancurkan tablet batu itu sama dengan menamparkan keluarga yang dengan keras di depan semua orang di wilayah selatan. Jadi, loh batu itu tidak bisa dihancurkan. Meskipun keduanya lebih lambat dari Lin Long, karena mereka dekat dengan tablet batu, mereka sudah berada di depan Lin Long sebelum dia tiba. Mengetahui betapa kuatnya Lin Long, mereka berdua tidak berani gegabuh setelah melompat ke udara. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang Lin Long. Namun, saat ini, mereka berempat bukanlah tandingan Lin Long. Bagaimana mereka berdua bisa mengalahkannya sekarang? Lin Long dengan santai melambaikan telapak tangannya dan mengirim mereka berdua terbang. Perbedaan seluruh level terlalu besar. Selain itu, Lin Long memiliki api spiritual yang aneh di tubuhnya. Jadi, keduanya tidak punya cara untuk menghentikan Lin Long. Setelah mengirim mereka berdua terbang dengan telapak tangan, Lin Long segera tiba di depan tablet batu. Pada saat ini, meskipun orang lain di Flying Uefila tidak ingin Lin Long menghancurkan tablet batu itu, mereka terlalu lemah untuk melakukan apapun. Mereka hanya bisa melihat Lin Long dan berharap dia akan menunjukkan belas kasihan. Namun, bagaimana Lin Long bisa menunjukkan belas kasihan? Dengan lambayan tangannya, tablet batu besar itu langsung dihancurkan menjadi bubuk. Melihat situasi ini, Yang Jun Hao yang sedang berjuang untuk bangun langsung berlutut di tanah. Nenek Moyang, cucumu tidak berbakti. Saya tidak bisa melindungi tablet batu itu. Dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Adapun orang-orang lain di Flying Uefila, mereka berdua ketakutan dan marah. Namun, mereka hanya bisa melihat Lin Long tanpa daya. Baiklah, sekarang aku bisa memberitahumu mengapa hal ini terjadi. Saat ini, Lin Long berbalik dan berkata perlahan. Kenapa tepatnya, mengapa Flying Uefila kita harus mengalami penghinaan seperti itu? Dalam sekejap, seluruh tempat segera menjadi sunyi. Semua orang memandang Lin Long menunggu kata-kata selanjutnya. Jika saya mengetahui siapa yang membuat pihak lain begitu marah, saya, Yang Jun Hao, pasti tidak akan memaafkan orang itu. Yang Jun Hao berpikir dengan kejam di dalam hatinya. 419. Ini semua karena Yang Zee dari Flying Mountain Manormu, kata Lin Long sambil memandang Yang Zee di tengah kerumunan. Tatapan dinginnya membuat tulang punggung Yang Zee merinding. Yang Zee. Pada saat itu, tatapan semua orang beralih ke Yang Zee. Meskipun sebagian besar dari mereka memiliki hubungan darah dengan Yang Zee, semua mata mereka dipenuhi amarah. Yang Zee telah menyebabkan banyak masalah tetapi dia selalu bisa menyelesaikannya dengan kekuatan Flying Mountain Manor. Namun, mereka tidak menyangka Yang Zee akan menimbulkan masalah besar hari ini. Masalah ini begitu besar hingga hampir menghancurkan Flying Mountain Manor mereka. Yang Zee ingin menangis. Mengapa ujung tombak diarahkan padanya padahal dia hanya melihat dari belakang? Dia awalnya senang karena Lin Fan tidak berniat menghancurkan Flying Mountain Manor mereka. Dia tidak menyangka akan menjadi orang berdosa di saat berikutnya. Namun, aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa kamu mengarahkannya padaku? Yang Zee, apa yang kamu lakukan pada senior hingga membuatnya begitu marah? Many people ask Yang Zee angrily. Saya tidak bersalah, senior. Saya tidak melakukan apapun terhadap Anda. Yang Zee segera berlutut dan memohon pada Lin Long. Yang Zee, tidak disangka aku memperlakukanmu sebagai penerus villa di masa depan. Kamu benar-benar menyebabkan bencana seperti itu menimpa villaku. Sekarang, kamu benar-benar mengatakan bahwa senior telah menganiaya kamu. Sepertinya kamu tidak ingin tinggal di villa lagi. Yang Jun Hao menyaret tubuhnya yang terluka parah dan berjalan menuju Yang Zee dengan marah. Bagaimana mungkin seniman bela diri sekuat itu memfitnah orang lain begitu saja? Oleh karena itu, dia merasa sedih karena Yang Zee masih berusaha berdebat. Selain itu, dia juga sangat menyesal. Jika dia tidak memanjakan Yang Zee dan membuatnya semakin melanggar hukum, dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu hari ini. Ayah, Yang Zee memandang Yang Jun Hao dengan ketakutan. Dia belum pernah melihat Yang Jun Hao begitu marah. Jangan panggil aku ayah. Mulai sekarang, aku tidak punya anak sepertimu. Mata Yang Jun Hao memerah. Ayah, Yang Zee semakin panik. Dia tidak tahu harus berkata apa. Minta maaf pada senior, Yang Jun Hao meraung. Yang Zee masih belum menyadarinya saat ini. Dia benar-benar tidak berdaya. Hanya saja dia tidak menyinggung pihak lain sama sekali. Yang Zee berteriak dalam hatinya. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Lin Long, senior, aku benar-benar minta maaf. Ini salahku. Aku salah. Lin Long tidak tergerak. Dia memandangnya dengan acuh tak acuh. Jika permintaan maaf berguna, mengapa dia datang ke Vue Manor seperti ini? Yang Jun Hao mengerti bahwa dia belum berbuat cukup ketika melihat ekspresi Lin Long. Oleh karena itu, dia menghampiri Yang Zee dan berkata dengan marah, Dasar anak tidak berbakti, kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meraih kerah Yang Zee dan mengangkatnya. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi seolah hendak menyerang. Tidak. Seseorang kaget melihat reaksi Yang Jun Hao. Seorang wanita parubaya segera bergegas menuju Yang Jun Hao. Suamiku, kamu tidak bisa. Dia berteriak, tetapi ketika dia bergegas ke depan Yang Jun Hao, Yang Jun Hao mendorongnya menjauh. Saudara Jun Hao, kamu tidak bisa. Di sisi lain, Luding juga terlatih-tatih menuju Yang Jun Hao dengan tangan di dada. Tidak peduli betapa salahnya Yang Zee, dia tetap lah tuan muda dari Fei Yue Manor. Dia adalah masa depan Fei Yue Manor. Namun, Yang Jun Hao, Yang sudah mengambil keputusan, bukanlah seseorang yang bisa mereka hentikan. Senyuman dingin melintas di wajah Yang Jun Hao. Kemudian, di bawah ekspresi ketakutan Yang Zee, dia membenturkan telapak tangannya ke arah dantian Yang Zee. Wah! Setelah memuntahkan setegup darah, Yang Zee terlempar beberapa meter jauhnya. Lalu, dia pingsan. Setelah itu, Yang Jun Hao bahkan tidak melihat ke arah Yang Zee. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata kepada Lin Long dengan suara gemetar, Senior, Yang Zee menyinggungmu. Apakah kamu puas dengan hukumanku? Ia itu baik-baik saja. Lin Long mengangguk. Kemudian, suaranya tiba-tiba berubah, namun, jika hal lain yang membuatku tidak bahagia terjadi di Fei Yue Manor di masa depan, itu akan menjadi hari di mana Fei Yue Manor binasa. Senior, jangan khawatir. Hal seperti ini pasti tidak akan terjadi di Fei Yue Manor di masa depan, kata Yang Jun Hao dengan ekspresi pahit. Dia tahu bahwa Lin Long adalah orang yang menepati janjinya. Sangat bagus. Setelah mengatakan itu, Lin Long berbalik dan pergi. Sejujurnya, jika Yang Jun Hao tidak melumpuhkan dan Tian Yang Zee, Lin Long mungkin akan langsung memandikan seluruh Fei Yue Manor dengan darah. Setelah sosok Lin Long menghilang, wanita parubaya yang sudah merangkak datang ke sisi Yang Jun Hao. Dia meraih lengan Yang Jun Hao erat-erat dan menangis, Suamiku, dia adalah putramu satu-satunya. Bagaimana kamu bisa memperlakukan dia seperti ini? Apa yang kamu tahu? Aku hanya melumpuhkan dan Tiannya. Ini sudah membuatnya mudah lolos. Jika aku tidak memperlakukannya seperti ini, bukan hanya dia, tapi seluruh Fei Yue Manor mungkin akan dimusnahkan oleh pihak lain, Yang Jun Hao berkata dengan dingin. Setelah mendengar perkataannya, wanita parubaya itu langsung gemetar. Orang lain yang awalnya mencoba menghentikan Yang Jun Hao juga terdiam. Dari situasi tadi, jika mereka tidak memuaskan pihak lain, pihak lain mungkin akan melakukan hal seperti itu. Baiklah, semuanya kembali ke istana. Mulai hari ini dan seterusnya, Fei Yue Manor akan ditutup selama tiga bulan. Setelah mengatakan itu, Yang Jun Hao perlahan menyeret tubuhnya yang berat ke dalam istana. Kerumunan Yang Muram juga mengikuti di belakangnya. Di malam hari, rasa sakit itu membangunkan Yang Z. Ketika dia melihat ibunya duduk di depan tempat tidurnya, dia menahan rasa sakit dan berseru, ibu. Sebelum ibunya dapat berbicara, ayahnya, suara Yang Jun Hao terdengar dari samping, bajingan, katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada senior itu. Yang Z menoleh dan menatap ayahnya di depan tempat tidurnya. Dia berkata dengan wajah cemberut, ayah, sebenarnya tidak. Kalau begitu pikirkanlah, apakah kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti akhir-akhir ini? Yang Jun Hao mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu dia, Yang Z, yang sedang menggosok kepalanya, segera teringat bahwa dia telah menyinggung seseorang baru-baru ini. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sangat kuat. Seseorang dari kota terpencil datang ke kota Lian Chuan untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Evolusi Langit. Dia sangat kuat, Yang Z segera memberitahu ayahnya tentang bagaimana dia telah menyinggung Lin Long dan dipukuli olehnya. Kemudian, dia berbalik dan mengatakan bahwa dia telah merusak pemeriksaan. Saat dia mendengar ini, Yang Jun Hao menjadi marah sekali lagi. Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Dia yakin 100% bahwa itu ada hubungannya dengan Lin Long. Mengingat betapa kuatnya Lin Long, orang di belakangnya pastilah pria bertopeng tadi. Kamu bajingan, apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setelah makan sampai kenyang, Yang Jun Hao sangat marah sehingga dia meraung lagi. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia mengajari Yang Z lebih banyak lagi, mungkin kejadian hari ini tidak akan terjadi. Yang Jun Hao sangat menyesal. Yang Z juga menyesal. Ia menyayangkan masih ingin menimbulkan masalah bagi pihak lain setelah diberi pelajaran. Karena dantiannya telah dihancurkan, dia pada dasarnya menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang. 420. Pagi itu, Kin De sedang santai minum teh di halaman rumahnya. Suasana hatinya sedang baik karena dia telah memperoleh peti emas, perak, dan perhiasan. Yang terpenting, Ye Zhuangya tidak bisa melakukan apapun padanya. Meskipun Ye Zhuangya adalah salah satu dari sepuluh guru hebat, dia adalah ketua penguji di Tian Siang Manor. Sebagai ketua penguji, dialah yang menentukan siapa yang diterima di akademi. Ye Zhuangya tidak bisa melakukan apapun padanya. Adapun Ye Zhuangya mengatakan bahwa dia akan menimbulkan masalah bagi instruktur Song, Kin De tidak mengambil hati karena instruktur Song tidak akan melanggar peraturan akademi untuk masalah sekecil itu. Dia menyesap teh dan hendak pergi ketika sesosok tubuh muda masuk dari luar. Kin De sedikit terkejut karena orang ini sepertinya adalah murid instruktur Song. Tapi, apa yang dilakukan murid instruktur Song di sini? Saat dia sedang berpikir, orang itu telah tiba di depannya. Murid Hong Yu menyapa instruktur. Murid itu datang ke depan Kin De dan berkata dengan hormat. En, kamu adalah murid instruktur Song, kan? Kenapa kamu ada di sini? Kin De menyipitkan matanya. Begini, instruktur Kin, kata instruktur Song, akan ada tes rias pada sore hari. Sebagai ketua penguji, Anda harus hadir. lokasinya di ruang kuliah Barat Akademi. Saat itu, akan ada-akan ada beberapa instruktur lain yang datang, kata Hong Yu. Apa? Tes riasan apa? Kin De kaget. Matanya yang awalnya menyipit langsung melebar. Murid ini tidak tahu. Singkatnya, guru ingin instruktur Kin tiba tepat waktu, kata Hong Yu. Di mana tuanmu sekarang? Kin De buru-buru bertanya. Meskipun Hong Yu tidak mengatakan siapa yang akan mengikuti tes tata rias, Kin De yang bersalah entah kenapa memikirkan Linlong, yang telah dieliminasi olehnya menggunakan otoritasnya. Tentu saja dia khawatir. Di rumah guru, kata Hong Yu. Oke, bawa aku menemuinya sekarang. Segera, Kin De mengikuti Hong Yu ke rumah instruktur Song Dong Ming. Melihat ekspresi cemas Kin De, Song Dong Ming tidak tampak terkejut. Dia menunjuk kursi di sebelah meja kopi dan memberi isyarat agar Kin De duduk. Setelah duduk, Kin De tentu saja tidak bisa menunggu. Instruktur Song, tes tata rias apa yang kamu bicarakan? Seperti ini, instruktur Ye Zhuang ya datang kepada saya untuk mengeluh bahwa Anda menyalahgunakan wewenang Anda dan menyingkirkan seseorang yang bisa lulus ujian. Saya berkata, instruktur Kin, Anda orang baik. Anda telah menjadi guru selama itu bertahun-tahun dan tidak ada satu noda pun di catatanmu. Menurutku kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Sebelum instruktur Song selesai, Kin De menyela, ya, ya, ya. Instruktur Song, Anda benar. Bagaimana saya bisa menjadi orang seperti itu? Instruktur Song tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku tidak ingin melanggar peraturan akademi dan mengikuti tes tatarias. Terlebih lagi, jika aku mengikuti tes tatarias, itu pasti akan merusak reputasimu. Namun, instruktur Ye memberiku alasan bahwa memaksaku untuk mengikuti tes tatarias. Instruktur Song, saya tidak setuju dengan ini. Apapun alasan yang Anda miliki, Anda tidak boleh melanggar peraturan akademi. Jika semua orang seperti itu Ye Zhuang ya, lalu siapa yang akan keluar dan menjadi ketua penguji di masa depan? Kin De segera berkata, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan tes riasan berlanjut. Kalau tidak, jika Linlong benar-benar melewatinya, dimana Kin De akan menyembunyikan wajahnya. Yang terpenting, jika mereka mengetahui bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan orang lain, bukankah dia akan mendapat masalah? Oleh karena itu, dia tidak bisa menyetujuinya apapun yang terjadi. Awalnya saya juga menolak, tapi instruktur Ye bersikeras bahwa saya tidak punya pilihan selain mengikuti tes tatarias. Jika saya tidak melakukan ini, dia bahkan akan melaporkan masalah ini ke dekan. Instruktur Song masih menggelengkan kepalanya. Baiklah, kapan aku, Kin De, pernah merasa takut? Kata Kin De. Bagaimanapun, masalah ini tidak dapat diubah lagi. Saya sudah memberitahu instruktur lain yang ada waktu luang hari ini untuk datang, kata instruktur Song. Pada akhirnya, instruktur Song sendirilah yang bersikeras untuk mengikuti tes tatarias. Bagaimana mungkin Kin De tidak melihat ini? Dia segera mencibir, instruktur Song, apakah kamu akan melanggar peraturan akademi yang telah berlaku selama bertahun-tahun hanya karena perkataan orang lain? Apakah kamu akan memberiku, Kin De, tamparan keras di wajah hanya karena dari instruktur wanita? Instruktur Kin, saya benar-benar memiliki kesulitan sendiri. Tahukah Anda bahwa instruktur Ye mengatakan bahwa pemuda yang mengikuti tes mengetahui teknik aneh seperti teknik pemisahan api? Jika saya tidak mengizinkan tes rias dan instruktur Ye melaporkan hal ini kepada dekan, bukankah saya harus menanggung akibatnya? Instruktur Song segera tersenyum pahit ketika melihat ekspresi Kin De. Teknik pemisahan api. Apa itu? Kin De tercengang. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Mulut instruktur Song bergerak-gerak. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak instruktur mengatakan bahwa instruktur Kin telah memasuki Akademi Sky Evolution melalui pintu belakang untuk menjadi seorang instruktur. Saya benar-benar tidak tahu, kata Kin De dengan wajah penuh kebingungan. Ini adalah teknik unik yang dapat membagi sekelompok api menjadi lebih dari 10 api. Sebelum instruktur Song selesai berbicara, dahi Kin De sudah meneteskan keringat dingin. Ini karena dari kata-kata instruktur Song, ini jelas merupakan teknik yang sangat misterius yang dapat membagi kumpulan api menjadi lebih dari 10 api. Kin De telah hidup begitu lama, bukan saja dia belum pernah melihat teknik seperti itu, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu kalau ada catatan teknik pemisahan api di perpustakaan Akademi? Hanya karena ketidaktahuan dan kemalasannya dia tidak mengetahuinya. Bisa dibayangkan jika adekan mengetahui bahwa seseorang yang mengetahui teknik ini ditolak olehnya, Kin De, karena kepentingan egoisnya sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak heran jika instruktur Song tetap bersikeras untuk mengikuti tes tata rias meskipun dia tahu ini akan melanggar peraturan Akademi. F. Chuk, bagaimana aku bisa bertemu orang mesum seperti itu? Untuk sesaat, pikiran Kin De kacau. Dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan instruktur Song setelah itu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Setelah kembali, Kin De langsung cemas seperti semut di wajan panas. Namun, dia dengan cepat menenangkan hatinya. Ketika saatnya tiba, dia akan mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menjatuhkan pil yang diberikan pihak lain kepadanya. Setelah mengambilnya, dia mengira itu adalah pil yang rusak, jadi dia tidak membiarkan pihak lain lewat. Dengan pemikiran ini, dia segera menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia paling banyak akan menerima sedikit hukuman dari Akademi. Tentu saja, dia masih harus menyeka ekornya. Itu berarti mengembalikan emas, perak, dan permata, dan kemudian membiarkan orang yang membuat kesepakatan dengannya melarikan diri jauh dari kota Liancuan. Untungnya, masih ada waktu sebelum tes makeup, jadi Kinde segera mengirimkan salah satu murid kepercayaannya untuk menangani masalah ini. Setelah itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Sialan Yezuang ya, setelah aku hidup kali ini, aku pasti akan membuatmu membayar di masa depan. Kinde berpikir keras dalam hatinya. Sore harinya, ketika tiba waktunya untuk tes Tata Rias, Kinde berpura-pura santai dan pergi ke Ruang Kuliah Barat Akademi. Ketika dia memasuki ruang kuliah, dia melihat Linlong dan Yezuang ya. Karena sudah mengambil keputusan, ia bahkan tersenyum pada Linlong saat melihatnya, menyebabkan Linlong yang kebingungan mengira matahari telah terbit dari barat.